Fenomena pemutusan hubungan kerja atau PHK jelang lebaran mulai terlihat. Kalangan buruh menuding kebijakan PHK yang dilakukan merupakan cara pelaku usaha agar tidak membayarkan kewajiban tunjangan hari raya. Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauziah pun meminta buruh untuk segera melaporkan ke posko THR. Posko tersebut nantinya melayani konsultasi perhitungan THR peserta pengaduan secara fisik ataupun tatap muka dan online. Ida menekankan dengan laporan yang ada akan menjadi jelas siapa pihak-pihak yang melakukan PHK sebelum pembayaran THR. Presiden Konfederasi Serikat Pekerjaan Nusantara KSPN Rista di mengungkapkan saat ini sejumlah perusahaan tengah menyelesaikan proses PHK. Misalnya PT. Sai Aparal di Kota Semarang yang melakukan PHK sekitar 8 ribuan pekerja, PT. Sinar Pancajaya di Semarang sekitar 400-an pekerja, serta PT. Pulau Mas di Kabupaten Bandung sekitar 100-an pekerja. Bank Indonesia mewanti-wanti inflasi akan terkerek naik di wilayah Kalimantan seiring dengan masifnya pembangunan Ibu Kota Nusantara di wilayah Kalimantan Timur. Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Yuwono mengatakan, potensi terkereknya inflasi berasal dari naiknya permintaan barang di Kalimantan di tengah pasokan yang terbatas. Pemerintah daerah di Kalimantan pun diminta mempersiapkan pasokan selama Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pada Februari 2024, Kalimantan Timur memang mengalami inflasi yang lebih tinggi dibanding inflasi umum secara nasional. Inflasi di Kalimantan Timur menembus level 3,28 persen secara tahunan dengan kota Berau mengalami inflasi tertinggi mencapai 4,14 persen. Kemenko Perekonomian pun mencatat produksi bahan pangan di wilayah Kalimantan cukup rendah jika dibandingkan dengan wilayah lain, kecuali Maluku dan Papua. Padi misalnya, proporsi produksinya hanya 3,96 persen di Kalimantan. Sementara wilayah lain seperti Jawa, proporsi produksi mencapai 56,02 persen dan 20,58 persen di Sumatera. Pemerintah memastikan stok pangan nasional mencukupi atau aman untuk bulan Ramadan dan juga menghadapi Lebaran 2024. Lantas, mengapa harga pangan jelang Ramadan dan Lebaran cenderung tinggi? Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Isi Kari mengatakan, secara historis memang selalu terjadi pergerakan harga pangan apabila menghadapi bulan Ramadan maupun Lebaran Idul Fitri. Namun menurut Isi, kenaikan harga itu bukan disebabkan oleh pasokan yang kurang, melainkan karena faktor psikologis ekspektasi peningkatan harga terhadap barang pangan. Dilansir dari panel harga bahan pangan nasional, harga sejumlah komoditas pangan di tingkat eceran mengalami kenaikan. Mulai dari beras premium dan medium yang masing-masing naik Rp20 dan Rp10. Demikian juga dengan komoditas bawang merah dan putih yang naik masing-masing Rp10 dan Rp170 diikuti daging sapi murni yang naik Rp120 per kilogram. Sementara cabai merah keriting dan rawit merah justru turun masing-masing Rp390 dan Rp380. Berdasarkan data Bank Indonesia, ekspektasi indeks harga barang umum bulan Maret ini meningkat 137,2% dibanding bulan Februari yang sebesar 129,3%. Wakil Kepala Satgas Pangan Polri, Samsu Arifin memastikan stok pangan saat ini aman untuk 1 hingga 1,5 bulan ke depan. PT Toyota Astra Motor atau TAM melakukan recall atau penarikan kembali produk yang sudah berada di tangan pelanggan untuk dua jenis produksi mobilnya. Mobil Toyota Land Cruiser 300 tahun produksi Juli 2021 hingga Januari 2024 dan Lexus LX600 tahun produksi Januari 2022 hingga Januari 2024 banderol Toyota Land Cruiser 300 di kisaran Rp2,5 miliar, sedangkan Lexus LX600 di harga Rp3 miliar. Recall kedua mobil tersebut untuk dilakukan pemeriksaan dan reprogramming electronic control unit atau ECU yang mengendalikan kinerja transmisi otomatis 10 speed pada beberapa model tertentu. Vice President Director PT TAM, Henry Tannoto pun meminta maaf kepada pemilik Toyota Land Cruiser 300 dan Lexus LX600 tahun produksi tertentu atas ketidaknyamanan yang terjadi. Perusahaan pizza terkenal Papa Jones akan menutup 43 gerai di Inggris. Gerai-gerai tersebut ditutup karena dianggap berkinerja buruk dan tidak layak dipertahankan secara finansial. Papa Jones merupakan perusahaan berbasis di Amerika Serikat dan perusahaan pizza terbesar ketiga di dunia. Secara global, perusahaan ini berhasil meraih penjualan lebih dari 1 miliar pound sterling atau sekitar Rp19,9 triliun dalam tiga bulan terakhir tahun 2023. Sebanyak 43 dari 450 gerai Papa Jones di seluruh negeri akan ditutup karena kinerja yang buruk dan tidak layak secara finansial. Penutupan gerai akan dilakukan pada pertengahan Mei 2024. Penutupan sejumlah gerai di Inggris ini merupakan salah satu cara untuk membantu perusahaan Papa Jones berinvestasi di lokasi dan mitra yang tepat. Penutupan reaksi 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 penutupan re